Sejumlah penumpang di stasiun kereta api Senen, Jakarta memilih mudik lebih awal. Alasan calon penumpang mudik lebih awal salah satunya agar tidak kehabisan tiket. Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat dipadati calon penumpang yang memilih mudik lebih awal. Para penumpang mengaku mudik lebih awal karena takut kehabisan tiket. Tercatat data keberangkatan hari ini dari stasiun Pasar Senen, Jakarta, ada sekitar 5.386 penumpang atau sekitar 33 persen dari total tempat duduk yang tersedia. Yakni 16.114 tempat duduk. Karena udah 2 tahun nggak pulang, jadi pengen ngerasain lagi puasa di sana, lebaran di sana sama keluarga. Iya, aku tahu kalau kelamaan keburu abis tiketnya. Sementara itu penjualan tiket mudik hingga hari ini sudah terjual sebanyak 228.107 tiket. Untuk keberangkatan dari Dawab 1, yakni stasiun Gambir, Pasar Senen, Bekasi, Cikarang, Karawang, dan Cikampek. Tim Liputan AI News melaporkan. Sejumlah calon penumpang bus di Terminal Kampung Rambutan sudah mudik lebih awal. Beberapa penumpang memilih mudik lebih awal agar terhindar dari antrian panjang saat pemeriksaan syarat mudik, serta terhindar macetnya lalu lintas saat puncak arus mudik. Sekarang ini masih standar sih, sekitar 550-an lebih. Karena kangen keluarga aja di kampung. Iya, menghindari kenaikan agar tiket, menghindari pemeriksaan corona juga. Meski sebagian warga memilih mudik lebih awal, namun situasi di Terminal Kampung Rambutan masih normal, tidak ada penumpukan pemudik. Untuk titik puncak arus mudik, kemungkinan kami prediksikan nanti ada di Hamin 3 atau Hamin 4 ya. Karena setelah 2 tahun masyarakat tidak mudik, apa namanya, euforia untuk melakukan mudik ini animo masyarakat cukup tinggi. Seperti itu, Mas. Harga tiket per hari ini juga masih normal. Diperkirakan harga tiket bus akan naik pada pekan depan. Sementara volume penumpang diprediksi akan meningkat pada 3 hari menjelang Idul Fitri. Tim Liputan AI News melaporkan.